Guna meningkatkan kejayaan Kelapa Dalam di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Pemerintah Kabupaten menggelar seminar nasional revitalisasi kejayaan Kelapa Dalam berkelanjutan berbasis ekonomi kerakyatan. Kegiatan ini dipusatkan di ruang pola kantor bupati dan dihadiri langsung oleh Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat. Kamis 3 November 2022, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menggelar seminar nasional revitalisasi kejayaan Kelapa Dalam berkelanjutan berbasis ekonomi kerakyatan. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh beberapa intensi terkait, salah satunya dari Dirjen Perkepunan, Kementerian Republik Indonesia Dr. Warsita, dan asisten 1 Indra Giri Hilir, Tantawi Jahari, serta dari Akademisi Unja Dede Martino. Dalam semputnya, Dirjen Perkepunan Kementerian Republik Indonesia Dr. Warsita menyampaikan, kegiatan seminar nasional dalam rangka revitalisasi kejayaan Kelapa Dalam berkelanjutan berbasis ekonomi kerakyatan ini, dinilai penting digelar sebab Kabupaten Tanjung Jabung Barat terkenal dengan komoditi Kelapa Dalam, sehingga peningkatan kualitas Kelapa Dalam baik dari segi harga maupun kualitas Kelapa Dalam dapat terjaga. Meski saat ini harga Kelapa Dalam cenderung anjlok, namun revitalisasi permejaan Kelapa Dalam tetap menjadi target pada tahun 2023 mendatang, yakni sebanyak 7.350 hektare kebun Kelapa Dalam dan target produktivitas Kelapa Dalam tahun 2023 sebesar 1.275 kg per hektare. data terakhir bulan ini sudah mencapai 5.000-an hektare. Dan di tahun 2023, itu sesuai rencana kerja kita, Bapak Bupati, itu peremajaan Kelapa Dalam itu akan pada luasan 7.350 hektare. Dan khusus untuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Bapak Bupati, itu direncarakan untuk peremajaan tahun 2023 seluas 100 hektare. Sementara itu, mewakili Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sada, melalui Kepala Bapeda Tanjung Jabung Barat, Ketamso menjelaskan, kegiriatan seminar nasional bertujuan revitalisasi kejayaan Kelapa Dalam berkelanjutan berbasis ekonomi kerakyatan ini, perlu dikelar mengingat anjeloknya harga Kelapa Dalam di tingkat petani dan sesuai arahan dan instruksi Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sada. Ia juga mengatakan dengan kegiatan seminar nasional ini setidaknya kita dapat mengetahui langkah mengatasi harga Kelapa Dalam di tingkat petani. Agar tidak anjelok, selain itu Pemkap Tanjung Jabung Barat membuka lebar karpet hijau, jika ada yang ingin berinvestasi misalnya membuat pabrik Kelapa Dalam, sehingga nilai Kelapa Dalam ke depan sesuai standar yang diharapkan. Selain itu, pengembangan Kelapa Dalam ini juga sangat berpeluang besar dari sektor dan inovasi dari Kelapa Dalam, seperti membuat minuman nata de coco, briket kelapa, serta masih banyak inovasi lainnya yang dihasilkan dari Kelapa Dalam. Ia berharap bagi para peserta yang hadir dalam seminar tersebut dapat memahami materi yang disampaikan. Pertan belakang seminar ini, ini kan harga Kelapa di Tanjung Jabung Barat yang sekarang memang jauh sekarang sudah. 500 sampai dengan 750 ribu butir. Jadi memang sangat memakai ekonomi masyarakat. Karena di Provinsi Jambi ini kan Tanjung Jabung Barat ini salah satu dari dua pabrik yang hasil kelapa di samping Tanjung Jabung Barat. Nah, ini sudah sedikit tanpa masyarakat kamu. Ini adalah upaya meminta bernaf. Swak-wakadi meminta kita anda secara serius, ini spisikan apa upaya-upaya untuk meningkatkan pata-pata-pata. Nah, tadi dari pusat kita ucap. Dari pusat tadi menyampaikan arah kebijakan kelapa di tingkat nasional. Artinya memang ruang untuk pembangkalan sangat besar. Itu inti saja. Surya Kurniawan, Cek TV, Laporkan